Terima kasih telah menonton Kalau minum ya, kalau minum juga kadang-kadang sih beli, lebih banyak yang saya pakai tumbler ya Kayaknya udah ratusan banget, mungkin bisa sampai ribuan kali ya per orang, bener-bener banyak banget gak terhitung Kurang tahu ya kalau misalnya menghasilkan sampah plastik sih Lumayan banyak sih kak, soalnya sehari aja mungkin saya bisa menggunakan tiga plastik Benda yang satu ini mustahil gak kita temukan dalam keseharian kita Harganya yang murah, gampang ditemukan dan mudah digunakan Bikin plastik jadi bagian yang semakin melekat di hidup manusia Iya, karena jadi bagian dari keseharian, kita juga perlu memiliki kesadaran Kalau sampah plastik itu juga bagian dari masalah lingkungan yang perlu kita atasi bersama Kira-kira seberapa banyak sih sampah plastik ini muncul dari keseharian kita Dan gimana kita bisa mengelola sampah plastik ini? Kalau ditarik mundur, penggunaan plastik ini udah ada sejak 1950-an Awalnya, kata plastik ini merujuk pada material yang fleksibel dan mudah dibentuk Di awal tahun 80-an, kata plastik berubah mewakili material polimer Nah, baru di pertengahan tahun 1800-an, manusia mulai menciptakan polimer sintetik atau buatan Polimer sintetik ini punya sifat plastik yang kuat, ringan, dan fleksibel Sifat-sifat itu akhirnya jadi faktor kenapa plastik dipakai di mana-mana Karena dipakai di mana-mana, di Indonesia sampah dari plastik ini menempati urutan kedua setelah sisa makanan Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi plastik yang paling banyak Nasib sampah plastik ini ujung-ujungnya hanya dua Terolah kembali di pabrik daur ulang atau teronggok sebagai tumpukan sampah Kalau menurut aku sampah plastik itu bakal dibawakan nanti yang di Bekasi itu, di Gebang itu Di penampungan sampah, tapi tentunya semakin kita tumpuk di sana itu bakal menimbulkan efek dari sampah tersebut Yang harusnya bisa diolah dan diurai gitu juga Ya aku tahu sebenarnya mereka itu ada kayak proses untuk recyclenya juga kan Sebenarnya bukan hanya botol juga, tapi aku pernah sempat denger juga kalau yang kayak bahan-bahan kosmetik pun Sempat nih kayak bisa kita kumpulin terus dapat poin dan segala macam, aku pernah denger kayak gitu juga Ya kalau misalnya kita secara teori kan memang sampah plastik susah diurai ya Tampak negatif ya ningkatin sampah sih, kalau misalnya kita nggak buang sampah pada tempatnya sih ya jadi masalah ya pasti Banyak sih kak, kayak susah dicerna, dia kan susah di daur ulang ya kaya Prosesnya juga lumayan lama buat sampah susah terurai Yang pastinya setahu aku plastik ini kan susah banget kan buat diurai kan, makanya perlu kayak proses recyclenya Nah akhirnya yang ini yang bikin bener-bener nanti pembuangan tempat sampah akhir itu bener-bener menumpuk dan malah jadi polusi sih menurut aku Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mengatasi sampah plastik Pemerintah sendiri punya target Indonesia Bersih Sampah 2025 yang harapannya bisa tercapai Untuk mendukung target ini, pemerintah bekerja sama dengan lintas sektor Melakukan sosialisasi dan menerapkan kebijakan, salah satunya lewat plastik kredit Solusi dan imbauan buang sampah pada tempatnya saja dirasa kurang efektif Supaya maksimal, mindset kita juga perlu diubah Salah satunya dengan membiasakan untuk mengolah sampah plastik yang kita punya Itu penting sih, tapi nyatanya juga gak semua orang kayak gitu sih Jadi kadang susah juga ya, orang-orang yang lain yang kurang pahamkan ya udah aja Gak ada kemauan ya untuk mengolah sampah plastik Pengolahan sampah plastik ini jadi faktor penting untuk mengurangi dampak negatif penggunaan plastik Selain kesadaran individu, kolaborasi dari berbagai sektor juga jadi kunci dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia Ya saya pisahin, soalnya kayak sampah-sampah kayak kresek, itu kan tidak bisa dijadikan uang Nah tapi seperti botol-botol, saya pisahin, ganti disotorin di bank sampah Di rumah juga saya misahin sih ya, antara sampah plastik dan sampah basah gitu ya di rumah Ini kalau sampah basah itu kan ada, kemarin-kemarin memang himbawan juga dari RTRW setempat yang di rumah saya itu memang untuk mengolah sampah basah Untuk dijadikan, nanti kedepannya jadi pupuk gitu ya PR mengolah sampah plastik masih banyak, jadi kita harus mulai dari sekarang Inovasi sudah bermunculan, salah satunya seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa komunitas yang mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai guna Beberapa diantaranya adalah rumah edukasi komunitas pilah sampah Komunitas ini sudah aktif memberi edukasi dan training terkait kepedulian terhadap sampah sejak Juni 2020 Ada pula gerakan Indonesia diet kantong plastik Yang kerap menggalakan kempen agar masyarakat menerapkan gaya hidup guna ulang terkait penggunaan plastik yang berasal dari kemasan makanan Kemasan produk rumah tangga dan kemasan plastik dari layanan pesan antar makanan online Juga Adupi yang sudah bergerak sejak 2015 memiliki lebih dari 500 anggota yang membentuk ekosistem rantai daur ulang plastik terbesar di Indonesia dari hulu ke hilir Enggak hanya sampai di situ aja Ada juga pihak produsen, perusahaan FMCG seperti PNG yang juga ikut andil memulai pengolahan sampah So here in Procter & Gamble, we looked at this environmental impact or we call it sustainability In our end, that includes plastic waste management as not an individual effort We realized that for us to do it, we need two factors First is innovation, second is collaboration I'll tell you more about it, right? So in innovation, we look at first our products as an example One thing that we've always talked about is plastic management So today, as you will see, in some of our products, we already have innovated into things like venos Or our products like herbal essences are made from recycled materials On collaboration, this is never an individual problem On consumers, we have this conscious living program wherein we actually take the waste back And we find something of value onto it We recycle the product, we recycle the plastics out of it Langkah awal yang diambil oleh perusahaan seperti PNG adalah dengan memulai mengolah sampah pastik produknya Dan mengubahnya menjadi lebih bermanfaat Aksi ini nggak dilakukan sendiri PNG menggandeng waste management partner, partner retail, dan pemerintah Berkolaborasi dengan PNG ini ada beberapa jenis Jadi kami akan mulai menyerap sampah itu dari rumah-rumah, individu Lalu jalur lain, setiap rumah itu dapat menyetorkan sampah melalui waste station Dan jalur lain lagi, itu kami akan menyerap sampah dari lapak-lapak yang sudah bermitra dengan rekosistem Jadi tiga jalur itu, kami akan menyerap sampahnya Kemudian sampah tersebut akan diidentifikasi sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing Seperti PNG itu ada beberapa produk, beberapa jenis plastik Kemudian dari beberapa jenis plastik tersebut, kami akan distribusikan ke pendaur ulang sesuai dengan jenisnya masing-masing Jadi penyerapan itu kami mencoba menjangkau sebisa mungkin dari berbagai jalur Lalu kami akan mendata dan kemudian distribusikan ke pendaur ulang Dari proses pengolahan sampah plastik ini, ternyata banyak hal baru yang jadi pembelajaran untuk ke depannya Sebagai produsen, PNG terus berupaya menemukan berbagai cara agar sampah kemasannya tidak berakhir di TPA Tetapi sebisa mungkin dapat diolah kembali untuk dijadikan barang dengan nilai tambah So in PNG, kami mempunyai ambil 20-30, di mana kami ingin mencoba untuk mencoba Untuk mempunyai kehidupan orang-masing dan kemudian 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 Kita melihatnya dengan klima, warna, air, dan nature Ini adalah empat pilihan untuk pembangunan tersebut Di PNG, kami mempunyai untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba Kina mencoba untuk mencoba, bagaimana kita akan mencoba bagi yang dikong Kebanyakanan panggaya yang boleh hidup??? Selepas kemudian atau palkian Kini mengadakan ofensi na-dekhat Kini panggaya lagi Uni T etmek edukas untuk menemukan produk yang terbaik dan inovasi yang benar-benar membuat kebunatan karbon yang kita bawa ke dunia. And last but not the least, kami berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. That every packaging that we send out, that every consumer that buys us, we take responsibility back. That is where we see a lot of our internal programs like Conscious Living or Retailer Partnerships where we try to find how best we can recycle these so that we can find good value at the end of the day. Uniknya, program pengelolaan sampah dari konsumen ini enggak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga dampak sosial. Kalau respon publik itu sangat positif ya, jelas ya. Karena sepertinya sudah mulai menjadi pengetahuan umum juga bagaimana kondisi lingkungan per hari ini. Jadi terlihat bahwa setiap orang ingin mencoba untuk berkontribusi dalam kapasitasnya masing-masing. Kalau saat ini, pertama kami melihat market itu sudah mulai sadar. di mana mereka sudah mulai memilih brand yang memiliki aksi nyata dalam konservasi lingkungan. Lalu untuk learning lainnya, dari sisi produsen kami juga melihat bahwa sudah banyak sekali aksi nyata seperti kolaborasi antara ekosistem dan PNG ini. Nah, dari learning-learning ini dapat mewujudkan aksi nyata seperti program dengan PNG ini, kami melakukan koleksi bukan hanya dari rumah-rumah, namun juga dari mitra-mitra seperti lapak-lapak yang sudah melakukan koleksi. koleksi seperti dari pemulung sampai ke lapak. Nah, kami bermitra dengan lapak tersebut sehingga dapat menyerap lebih banyak sampah PNG. Jadi, pembelajarannya adalah sustainability ini semakin menjadi isu yang urgent, baik dari sisi market maupun produsen, dan setiap entitas tersebut sudah mulai melakukan aksi nyata. Terima kasih telah menonton! We are then empowering all of these waste collectors, giving them incentives for them, and at the same time then you can see a positive impact and a social impact coming to life together. Beberapa sampah yang berhasil dikumpulkan juga diolah menjadi berbagai barang dengan nilai manfaat. Akan tetapi baru sebagian kecil sampah plastik yang berhasil dikelola. Aksi ini sudah dimulai oleh para inovator lokal, pemerintah, dan perusahaan dalam mengelola sebagian sampah plastik yang bisa ditemukan. Kita perlu lebih banyak ide untuk kumpulkan dan olah lebih banyak sampah. Dan ini membutuhkan peran dari kita semua. Langkah yang dilakukan itu tidak harus besar, impactful bagaimanapun, tetapi bisa dimulai dari langkah kecil. Salah satunya dengan memilah sampah dari rumah. Dan memilah sampah dari rumah itu tidak perlu menjadi aktivitas yang intimidatif. Cukup memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan yang menjadi residu, itu sudah sangat membantu rantai daur ulang. In the years that we have been running this Conscious Living program, we realize the importance of innovation, education, and collaboration for us to holistically tackle this plastic waste problem that we have. On innovation, we need to look at multiple platforms and solutions for us to break barrier to encourage participation in this community programs. We also need to drive education on awareness of what it does that triggers a habit change to our consumers and our stakeholders today. and collaboration. We realize that no single entity can solve this big problem that we have today. It needs to be a joint effort with multiple angles and multiple platforms and stakeholders for us to jointly solve this together. Memang butuh jalan panjang untuk mengurangi sampah plastik yang ada di bumi. Tapi setidaknya perubahan itu bisa mulai kita terapkan dari sekarang. Apalagi buat kita sebagai anak muda atau generasi selanjutnya yang harus turut mengambil peran aktif demi keberlanjutan lingkungan di masa depan. Yang paling sederhana, kita bisa mengolah sampah plastik yang ada dan menerapkannya sehari-hari. Dengan mengubah nilai sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, kita nggak hanya memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, tapi juga menciptakan perubahan yang mungkin memang kecil, namun nyata. Terima kasih. Terima kasih.